Apa aja sih yang dikerjakan atau dilakukan sampai lama begitu, Kak? Kalau bisa cepat, kenapa dilama-lamain? Nah, bagian bodi kapal ini, khususnya bagian lunas kapal atau dasar kapal ini, harus dicek juga. Apakah masih tebal atau sudah menipis? Nah, biasanya yang bikin lama itu adalah seperti inilah wujud sebenarnya dari yang namanya kandas. Posisi kapal kandas itu penampakan aslinya terduduk seperti ini. Dan selama kapal belum dinyatakan selesai dan siap berlayar kembali, maka jadwal kapal tidak akan keluar. Jadi kalau kita dok, mau sempurna, diawali dari survei yang baik. Halo teman-teman bersaudara semua, salam seluas-luasnya. Video ini merupakan video lanjutan dari episode 23 yang membahas tentang dok kapal, episode 30, episode 102, episode 110, episode 112, dan episode 135. Sebelum kalian menonton episode kali ini, pastikan dulu kalian sudah menonton episode yang sudah saya sebutkan tadi, supaya nyambung dan bisa dimengerti. Kali ini kita mau melanjutkan membahas mengenai dok. Pada dua episode video saya itu, saya sudah membahas mengenai teorinya saja. Dan sekarang adalah prakteknya atau cara kerjanya di lapangan. Nah, kebetulan, yang lagi di galangan kapal saat ini ada KM Dorolonda. Tapi sebelum saya lanjut, benar ya sudah menonton episode 23, episode 30, episode 102, episode 110, episode 112, dan episode 135. Benar ya? Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 198 cm, hampir 2 meter, dengan berat 115 kg, dan juga ukuran sepatu 48, seorang bakarmen, batak karomanado. Oke, kita mulai. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengerjaan perbaikan kapal di galangan dok kapal itu memakan waktu yang cukup lama. Kebetulan, saat ini yang lagi lama di galangan dok itu ada KM Dorolonda. KM Dorolonda naik dok dari tanggal 16 Juli, dan sekarang tanggal 3 Agustus masih belum turun. Biasanya dok paling cepat itu 7 hari, dan itu adalah dok darurat atau emergency dok. Kalau dok tahunan, itu paling cepat 10 hari, normalnya 14 hari, dan paling lama biasanya sampai 5 bulan. Apa aja sih yang dikerjakan atau dilakukan sampai lama begitu, Kak? Kalau bisa cepat, kenapa dilama-lamain? Sengaja ya? Bukan begitu. Kan sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Perawatan kapal itu memang lama, karena... Yang pertama, mesin motor kapal itu ada banyak. Kan sudah saya kasih lihat di episode 110. Di setiap kapal pelni, memiliki yang namanya mesin motor induk, mesin motor bantu, dan mesin motor darurat. Untuk motor induknya saja ada 8 set. 8 motor induk kiri, dan 8 motor induk kanan. Itu harus dicek satu persatu. Belum lagi motor bantu, dan motor darurat. Belum lagi ketel uapnya, belum lagi tangki bahan bakar, tangki air tawar kapal. Itu semua harus dicek, dan harus dibersihkan, supaya tidak ada karat. By the way, pada bagian mesin kapal, itu ada banyak sekali komponen mesin di sana. Jadi harus diperhatikan semua. Kalau ada yang rusak, ya diperbaiki. Bukan dilihatin aja. Yotoh. Selanjutnya, bagian bodi kapal. Nah, bagian bodi kapal ini, khususnya bagian lunas kapal atau dasar kapal ini, harus dicek juga. Apakah masih tebal, atau sudah menipis. Ada kebocoran, atau tidak. Kalau ada terdapat kebocoran, bagian tersebut harus didempul, dan harus ditambal, kalau ada yang bocor. Setelah itu, dibersihkan dari tiram, atau karang yang menempel pada bodi kapal. Untuk membersihkannya itu, membutuhkan waktu yang lama. Jadi bukan 2 jam langsung jadi. Emangnya, menambal bagian kapal yang bocor itu, sama kayak menambal ban mobil. Enggak lah. Sisi kiri kapal, dan sisi kanan kapal harus benar-benar diperhatikan. Nah, selanjutnya, ini tambahan dari saya. Seperti inilah wujud sebenarnya dari yang namanya kandas. Posisi kapal kandas itu, penampakan aslinya terduduk seperti ini. Jadi, tidak bergerak kemana-mana. Supaya bisa terbebas dari posisi kandas, kapal harus menunggu air pasang dulu, supaya kapal bisa terangkat mengapung, dan setelah itu bisa melakukan olah gerak. Jadi, kalian tidak perlu panik jika kapal tiba-tiba kandas. Yang pasti semua kru dan penumpang dalam kondisi aman. Bahkan, masih bisa tuh joget tok-tok di dalam kapal. Masih pada ngopi-ngopi tuh di dalam kapal? Jadi, ngapain panik? Oh iya, lapisan besi atau lapisan baja dasar kapal ini, ukurannya cukup tebal. Dan juga, kapal dilengkapi dengan pintu kedap air. Yang terpenting itu adalah mengecek baling-baling kapal. Apakah ada yang penyok, atau ada yang bengkok? Kalau ada, ya diperbaiki. Juga pada bagian as propeller kapalnya, apakah masih bagus atau ada yang retak? Bagian itu harus dicek juga. Jika ada yang rusak, ya diperbaiki seperti ini. Oh iya, untuk teman-teman ketahui, untuk membuka baut-baut kapal yang ini, membutuhkan waktu seharian loh. Untuk bongkar pasang seperti ini, tidak sama seperti bongkar pasang dinamotamia. Untuk pengecatan kapal, penjelasannya bisa didengar pada episode 112. Berikutnya, yang wajib diperhatikan juga itu adalah radar kapal, atau yang berhubungan di ruang anjungan kapal. Lalu, pada bagian dinding-dinding yang ada di dek luar kapal, itu juga dicek, apakah masih tebal atau tidak. Kalau sudah tipis, ya ditambal. Lalu, bagian sekoci kapal. Itu juga selalu diperhatikan selama kapal berada di galangan. Apakah ada yang rusak, atau tidak. Nah, biasanya, yang bikin lama itu adalah spare part kapal. Jika komponen spare part kapal yang rusak tidak ada di galangan, mau nggak mau, ya harus dipesan dulu. Lalu, menunggu barangnya sampai datang. Entah itu piston kapal, atau gearbox kapal, atau yang lainnya. Sambil menunggu barangnya datang, maka dilakukan perbaikan pada bagian yang lainnya. Selanjutnya, ini koreksi saya jika saya salah, ya. Setahu saya, pengerjaan perbaikan kapal di galangan itu tidak 24 jam non-stop. Jadi ada jam kerjanya juga. Seperti dari jam 8 pagi sampai jam 5 atau jam 6 sore. Dan jam 12 sampai jam 1 siang, itu adalah waktu istirahat. Kendala selanjutnya itu menunggu antrian kapal masuk ke galangan dok. Biasanya yang seperti ini, ini contoh ya. Kita ambil contoh pada bulan Juli kemarin, ada KM Cermai naik dok. Lalu disusul dengan KM Dorolonda juga. Nah, di galangan masih duduk KM Cermai. Sementara, KM Dorolonda sudah waktunya untuk masuk ke galangan dok. Jadi, mau nggak mau, KM Dorolonda harus menunggu KM Cermai turun dulu dan pindah ke bagian yang lain. Baru setelah itu, KM Dorolonda naik ke galangan. Nah, untuk bagian lain yang tidak luput dari perbaikan itu adalah fumigasi, atau penyemprotan gas ke semua bagian kapal. Itu biasanya sangat ampuh untuk membasmi kecoa dan tikus kalau ada. Selanjutnya, perbaikan platform kapal atau langit-langit kapal, pergantian lampu di dalam dek kapal, dan lainnya. Sebelum saya akhiri video ini, pasti kalian akan bertanya, Kak, yang ini apa namanya? Yang itu apa namanya? Fungsinya apa? Itu yang ada tulisan tuk area itu, Kak? Maksudnya apa? Oke, ini akan dijelaskan secara detail oleh Nakoda KM Kelut. Tapi kalau yang ini, saya tahu. Untuk bagian ini, yang ini namanya Bulbos Bow, atau haluan berumbi. Fungsinya mengurangi hambatan kapal saat berlayar. Nah, untuk bagian lainnya akan dijelaskan sama Nakoda KM Kelut. Om, tuk area itu apa sih? Lambang-lambang tag area itu adalah wilayah lambung, wilayah lambung yang dipergunakan untuk takut mendorong. Oh, mendorong. Oh, wilayah itu. Iya. Jadi tidak sembarang lambung itu didorong oleh takut. Jadi dicari rang yang kuat, dicari lambung yang kuat, yang ada penahan yang kuat. Apa maksud, bajanya yang kuat ya? Iya, ada bajanya kuat. Ini bajanya, di bajanya itu ada semacam rang yang ada semacam gading-gadingan. Kalau istilah kapal. Jadi kalau didorong itu masih ketahan gading-gadingan. Bulbos itu istilahnya disitu ada gambar balik-balik berarti disitu ada bau staster. Oh, bau, bau, iya. Bau staster itu adalah balik-balik di haluan. Jadi kalau kapal mau nyandar itu bisa dipergunakan bau stasternya. Misalnya mau bergerak ke kiri, itu bau stasternya, tombolnya dikasih ke kiri. Bergerak ke kanan, tombolnya ke kanan. Itu alatnya ada disitu. Oh, yang di bagian situ, ya. Oh, berarti kalau misalnya saat kapal belayar, berarti itu nggak dijalankan? Nggak dijalankan. Hanya pada saat kapal mau sandar atau mau keluar sandar. Oh, gitu. Terus kalau yang bagian lainnya, apa lainnya di bagian? Ya, itu mengenai ini, stasiun bunker. Ah, ya, stasiun bunker. Itu pintu untuk masang selang. Kan selangnya lewat pintu situ. Ya, jadi makanya itu stasiun bunker. Kalau pintu profession, pintu untuk memasukkan bahan makanan. Ya, makanan. Jadi ada pintu khusus. Jadi kalau bunker, pintunya dibuka. Itu stasiun bunkernya. Itu pintu stasiun bunkernya. Di situ ada selang lewat kapal, baru dipasang ke koneknya. Isi bahan bakar ya, Pak? Isi bahan bakar. Isi bahan bakar. Kalau profession, itu bahan makanan. Jadi pas saat, kalau bisa pilih makanan itu, itu gak terganggu lah ya, Pak? Ia terganggu. Jadi ada pintu khusus. Jadi pada saat emarkasi penumpang, emarkasi penumpang, lewat pintu emarkasi. Kalau makanan, lewat pintu bakar. Kalau mau memasukkan makanan, lewat pintu profession. Jadi ada pintu masing-masing. Kenapa masih ada bagian kapal yang masih terlihat berparah? Atau ada yang masih belum rapi? Terutama kalau kandinya masih ada kapal yang rusak, AC-nya rusak, air parisnya rusak, AC kapal yang tak panas. Ini namanya dok itu, itu gimana kita harus perbaikan. Dok itu ada special survey, annual survey. Maaf, ada tingkatan. Jadi kalau kita dok, mau sempurna. Diawali dari survey yang baik. Oke, itu tadi adalah penjelasan lanjutan mengenai perbaikan kapal. Terima kasih sudah menonton video ini. Harap dimaklumi jika kapal lama keluar dari galangan dok. Dan selama kapal belum dinyatakan selesai dan siap berlayar kembali, maka jadwal kapal tidak akan keluar. Terima kasih sudah menonton video ini. Utamakan share video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya patron, follow juga akun patron saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.